Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke di video kali ini saya mau bahas lagi Aplikasi penghasil uang Mereka bilang aplikasi penghasil uang Yang baru gitu ya Sebelumnya ada yang Request gitu ya Bang bahas aplikasi Jasper Oke apalagi tuh Jasper ya Namanya Jasper teman-teman Websitenya jasper.pip Nah langsung saja setelah saya cari informasi Teman-teman ya Ini ada di grup Facebook gitu ya Ada yang Mempromosikan Saya tutup saja Saya tutup saja fotonya pakai gambar bebek gitu Baru rilis hari ini 7 Desember Oke saya bikinnya bukan tanggal 7 Tapi Saya sudah Nyari gitu ya informasinya pada tanggal Tanggal 8 atau 10 lah gitu ya Nah disini cek sama-sama Oke Bonus daftar 10.000 plus 50.000 Otomatis invest dan lain-lain ya Teman-teman bisa baca sendiri Oke Nah seperti ini ya Gas di awal biar cuan Berani depo sudah paham risiko Nah jadi Risikonya apa Oke lah Ini untuk orang awam ya Semua video saya ini untuk orang awam Berani depo sudah paham risiko itu Artinya paham risikonya itu Paham kalau suatu saat Uang Anda itu hilang Kena scam Scam artinya penipuan Gitu ya Nah Jasper ini Sama seperti yang Sering saya bongkar Aplikasi gitu ya Investasi bodong Mana nih Game skema ponzi Tapi ada yang lucu Teman-teman ya Lucu banget Modusnya itu Simak saja videonya Sampai selesai Gitu ya Saya saja ini sampai Pengen ketawa gitu ya Bahas Jasper ini Nah lalu saya cari informasi Di grup telegram Oke Di grup telegram New era media Kalau nggak salah ini ya Nah Jasper Nah kayak gini ya Rabat gacor 3 level Oke daily income Wah dari mulai 20 ribu per hari Sampai 4 juta Aduh Itu uang diapain gitu ya Nah disini teman-teman ya Teman-teman pastinya Ini format pendaptarannya Pastinya sudah paham Kalau yang sering nongkrong Di channel saya Ini paham Ini format pendaptaran Investasi bodong Skema ponzi ya Nggak ada kata aman sama sekali Oke Nah Ini dia teman-teman Tampilan Websitenya Atau saya katakan Aplikasinya saja ya Dan aplikasinya pun Tidak aman Nggak ada di playstore teman-teman Setau saya saat saya bikin Review aplikasi Jasper Penghasil uang ini Nah disini harga-harganya Dari AI Ya AI media robot 01 AI itu apa Nah ini untuk orang Orang awam gitu ya AI itu teman-teman ya Artificial intelligence Oke Jadi Robot Kecerdasan buat tanah gitu ya Ya kayak robot gitu Tapi Untuk Istilah AI Artificial intelligence itu Nggak harus berwujud robot gitu ya Nggak harus berwujud robot Transformer misal Optimus Nggak Bukan seperti itu Maksud AI itu Nggak Bukan ya Jadi nggak berbentuk Ada robotnya gitu Bukan Bukan seperti itu Nanti saya jelaskan sedikit lah ya Pastikan simak saja video nya Teman-teman ya Terus yang kedua Ini AI media robot 500 ribu ya Yang nomor 2 ini Sampai yang paling tinggi Teman-teman Ada yang harga 5 juta Untuk AI robot 05 AI robot Nomor 6 Sampai 8 5 juta 10 juta 20 juta Dan 50 juta Oke Yang 5 juta Penghasilan harian 1 juta 700 ribu Teman-teman ya Beli robot tuh Terus yang keberapa nih Yang 06 nih Yang 06 Harganya itu 10 juta 10 juta Penghasilan hariannya itu 4 juta 4 juta ya Kalau deposit 10 juta Terus yang AI robot Nomor 7 Itu 20 juta Itu 20 juta Investasinya Penghasilan hariannya 9 juta 400 ribu Wah ini robot Peternak Cuan nih Kayaknya nih Robotnya Nuyul gitu ya Ini mungkin robot Nuyul gitu Terus yang nomor 8 Ini paling tinggi Harganya 50 juta Teman-teman Penghasilan harian 27 juta 500 ribu Kalah ini Tuyul itu kalah Mungkin ini AI nya gitu Robot AI nya itu Robot tuyul kali ya Nah contohnya seperti ini Ini yang Paling murah Yang 100 ribu itu Teman-teman Penghasilan harian 20 ribu Jumlah pemasukan 1 juta 800 ribu Selama 90 hari Ya 20 ribu Tiap hari Kali 90 hari Berapa tuh 1 juta 800 ribu Harganya cuma 100 ribu Ya Tunggu aja 90 hari Gitu ya Paling Robotnya ceket Gitu ya Kurang oli Nah ini bentuknya nih Untuk Robot AI 01 Lans Nah jadi Seperti tadi yang saya katakan ya AI itu Artificial Intelijensi Ya Jadi Robot Apa ya Kecerdasan Buatan AI itu Teman-teman ya Tapi Nggak harus Berwujud robot Juga Gitu Bukan artinya Kayak robot Power Ranger Gitu kan Atau robot Transformers Bukan Bukan kayak Bumblebee Bukan kayak Optimus juga Gitu Contoh lah Robot trading Robot trading Apakah ada Robotnya Kan Nggak ada Tapi Ketika kita Ketika kita Menggunakan robot Trading AI Misal Itu Bisa otomatis lah Kayak bot Gitu teman-teman Kalau di dunia digital Yang paham Paham Komputerisasi Atau apalah Gitu Paham lah Dengan AI Itu apa Gitu Bot Misal Di teman-teman Punya komputer Di setting Di setting Supaya Otomatis Misal main game Secara otomatis Kalian tinggal Tidur aja Kayak gitu aja Jadi Nggak Berbentuk Wujudnya robot Ada Seperti Gundam Bukan Teman-teman Terus Yang kedua Yang 500 ribu Ini contohnya Robot AI Nggak harus Nggak artinya Berbentuk Seperti ini AI itu Gitu ya Tapi mungkin ada Mungkin ada Robot yang Yang ada Wujudnya juga Misalkan ada yang Buat robot Untuk sapu lantai Gitu kan Kalau di Jepang Ya memang ada juga Sebetulnya Tapi kalau untuk Yang investasi Di dunia digital Itu kan Nggak berbentuk Wujudnya Seperti robot Nah Kalau di Jepang Di Cina Mungkin di negara-negara maju Ada kan Robot pembersih Lantai Misal Robot pembersih Lantai Terus Robot Apa Yang kayak Polisi Jaga keamanan Gitu kan Kalau nggak salah Ada di luar negeri Gitu Nah Bukan Bukan yang seperti itu Kalau yang ini Ya Kalaupun yang berwujud Itu Ya seperti yang tadi Saya katakan Ya pastinya ada juga Gitu Tapi kan Tetap yang Mengendalikannya itu Manusia Gitu Terus disini Nah AI Media Robot 03 Ini Kayak Robocop Ini keren Asli 1 juta Harganya Penghasilannya 250 ribu Jumlah Pemasukan 22.500.000 90 hari Ini jelas Teman-teman Ini untuk orang awam Ini nggak logis Teman-teman Nggak logis Teman-teman Ini robotnya Untuk apa Juga nggak jelas Nih Nggak jelas Apakah ini robot trading Atau Cuma Robot Mainan Gitu Atau Robot Yang beneran Robot Yang Mungkin Yang seperti tadi Saya katakan Yang Kayak di Jepang Ada robot Cleaning service Tukang sapu Lantai Misalnya Ini kan nggak jelas Nggak dijelas Ini robot Ini fungsinya Untuk apa Gitu Nggak Tapi yang saya tangkap Disini kan Penghasilannya Berkali-kali lipat Ya mungkin Ini robot tuyul Teman-teman Nah ini yang paling tinggi Nih 50 juta Penghasilan harian 27.500.000 Wah Asli ini Ini kayak Aduh Shopee lagi Ini kayak Robot cewek Nih Kayak Pengantin Ditutup Nih Robot lunch Apalah Gitu 27.500.000 Jumlah Pemasukan Selama 90 hari 2M 2,475 2,4M Aduh Ada-ada Aja nih ya Mainan Backroom Ini kan Nggak jelas Teman-teman Robot AI nya digunakan Untuk Apa Gitu kan Kalau di dunia digital Tadi Seperti yang saya katakan Robotnya itu Nggak harus Maksud saya Dunia digital itu Dalam bentuk website Atau aplikasi Gitu ya Itu Nggak harus Berbentuk robot Gitu ya Kecuali Memang ada yang Kayak di Jepang Tadi yang saya katakan Gitu kan Ada robot yang bisa Membantu manusia Gitu kan Kayak Kayak Nyepu halaman Nyepu lantai Itu kan ada Tapi tetap Yang Mengoperasikannya Juga manusia Nah untuk AI sendiri Itu di pabrik-pabrik Juga ada Teman-teman ya Itu mesin Itu Menurut saya Masuk juga Ke AI Untuk membantu Pekerjaan manusia Gitu kan Misal di Di pabrik Atau di Perusahaan Garment Misal Sudah ada kan Mesin Apa Penggulung kain Misal Itu kan AI Juga ya Kayak Kayak gitu aja Teman-teman ya Jadi AI itu Bukan hal yang Baru Gitu Terus disini Nah ini skema Afiliasinya Teman-teman ya Skema ponzi Ini undang teman Undang teman Untuk disesatkan Gitu Jasper telah Membuat program Afiliasi yang Menawarkan 20% Untuk tingkat pertama Terus 4% Untuk tingkat kedua Dan 1% Untuk tingkat ketiga Jadi rabat gacor Komisi menjerumuskan Orang lainnya Tiga level Teman-teman Tingkat pertama itu 20% Jadi Ini untuk Teman-teman Bapak ibu Semua yang Orang awam Jangan sampai Tergiur Ini Investasi bodong Skema ponzi Misal Misal Teman-teman Bapak ibu Semua gitu ya Ditawarin Ditawarin Aplikasi Jasper ini Atau Platform Jasper ini Yang Sewa Robot Tuyul Gitu ya Ketika Teman-teman Ditawarin Katakanlah Teman-teman Deposit Yang 1 juta Misal Nah Ketika teman-teman Deposit 1 juta Orang Aplikasi Seperti ini Terbukti Membayar Ya Memang Dan siapa yang Diuntungkan Yang dibayar Ya Kaki tangannya Endorsernya Dan Remah-remahnya Itu oleh Pemain ponzi Gitu Kalau pemain ponzi Mau logis Enggak logis Dibabat aja Gitu Karena tujuan mereka Itu ya Nyari referral Undang teman Untuk berinvestasi Disini Mau urusan logis Enggaknya Mereka bodo amat Gitu Ya Mereka bodo amat Yang penting Berhasil Ngajak orang Padahal Mencerumuskan orang Dia dapat komisi Oke Misal Ini yang Total 3 rujukan Ya 24 25% Totalnya Gitu ya Pemain ponzi Ngejar ini 25% Gitu ya Tingkat pertama 20% Tingkat kedua 4% Tingkat 3 1% Gitu Jadi yang diuntungkan Siapa Ya pemain ponzi Ya orang yang Pertama main Gitu Leader ponzi Gitu Nah korbannya Siapa nanti Orang awam Gitu Ya Orang awam Biasanya Pemain ponzi Itu suka berbohong Teman-teman Meskipun ini Nggak logis Mereka cari alasan Cari alibi Supaya ini Bisa dikatakan logis Gitu Misal Misal contohnya Ini robot AI Ini bisa digunakan Untuk apa 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 Gitu kan Investasinya Di robot Nah Mereka guling-guling Sampai guling-guling Untuk meyakinkan Calon korbannya Gitu Dan Kalau ada Bapak ibu Semua Atau teman-teman Semua orang awam Yang Sudah masuk Disini Saya kasihan Sudah masuk Perangkap Kalian semua Itu Jadi hati-hati Nah terus Jasper ini Dibicarakan juga Di grup New Era Media New Era Media Itu kan sudah Skem Banyak korbannya Bahkan ada yang Sudah Melapor Sampai ngetag Kapolri Bapak General Polisi Ristio Sigit Prabowo Baris Krim Dan lain sebagainya Diteg gitu Sudah ada korbannya Yang ngetag Langsung ke Kapolri Baris Krim Siap-siap aja tuh Leader New Era Media Bakal Bakal Dimintai pertanggung jawaban Sama downline Bawahan-bawahannya Bakal dikejar Nah untuk teman-teman Yang korban New Era Media Kejar aja Leadernya Sampai dapet Sampai mereka Bisa bertanggung jawab Misalkan kalian rugi berapa 1 juta 2 juta 10 juta 20 juta Bahkan ratusan juta Kejar leadernya Karena mereka bertanggung jawab Mintai pertanggung jawaban Minimal Kerugian kalian itu Diganti sama leader Ya Gitu Karena leader itu Punya komisi Ya minimal Komisi yang didapatkan Leader Dari hasil mengundang Anda itu Dibalikin ke Anda Gitu Ya Karena itu uang Anda juga Nah di New Era Media nih Dibicara ini Ya Jasper ini Adminnya itu Salah satu BO profit Gak jelas Wah Udah ketahuan nih Jasper ini ya Jangankan profit Gak jelas Robotnya aja Gak jelas Terus ada lagi nih Masa di Jasper Katanya saldonya Banyak yang nyuri Aduh Waduh Mungkin itu Tadi kan saya bilang Mungkin itu robot Tuyul Eh ternyata Robot pencuri Mungkin ya Masa di Jasper Katanya saldonya Banyak yang nyuri Aduh Wah Robot brengsek tuh Jasper tuh Investasi Robot maling tuh Aduh Lucu sih teman-teman ya Pas nemuin ini Aduh Oke teman-teman Itu saja review kali ini Tentang aplikasi Apa tadi Jasper Aduh Jasper atau Casper Jasper penghasil uang Yang gak ada kata logis Sama sekali Dan itu jelas Investasi bodong Money Games Skema Ponji Modus sewa Atau membeli robot Robot Tuyul Atau robot pencuri Uang Anda Nah gitu Mungkin lebih tepatnya Robot yang akan Menggarung Uang deposit Anda Itu ya Jadi terima kasih Yang sudah mampir Silahkan share video ini Ke sosial media Teman-teman ya Supaya tidak ada lagi Orang yang Terjebak Atau tertipu Kena skam Di investasi bodong Money Games Skema Ponji Yang kali ini Namanya Jasper Oke Terima kasih Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati